Hamka dan Siti Raham Vol. 2 menjadi judul resmi untuk kelanjutan kisah tokoh ternama Indonesia yang berasal dari Minangkabau. Hanya berjarak kurang lebih dari 8 bulan di tahun yang sama, akhirnya kita bisa nonton kelanjutan kisah Buya Hamka yang mengambil latar cerita setelah film pertama kemarin. Masih dibintangi oleh Vino Gebastian dan Laudia Sintia Bella. Mereka masih melakoni peran sebagai Buya Hamka dan Ibu Siti Raham. Inilah yang gue rasakan selama menonton film ini. Universe, let's talk about it! Hamka dan Siti Raham Vol. 2 melanjutkan kisah di bagian pertama di mana Indonesia sudah merdeka. Masyarakat menyambut kemerdekaan dengan penuh sukacita dan gak ketinggalan, semua masyarakat di ranah Minangkabau lainnya juga ikut merayakan kemerdekaan tersebut. Tapi siapa sangka, juri payah memperoleh kemerdekaan justru disambut dengan agresi militer, di mana agenda penjajaan pengen diulang kembali. Buya Hamka yang diutus oleh Bung Hatta diminta untuk meneruskan pesan perdamaian di seluruh pelosok negeri, mengingat agenda dari agresi militer ini merupakan ancaman yang sama berbahayanya dari penjajahan kemarin. Dari sinilah perjalanan sekaligus misi kemanusiaan ini dimulai kembali demi mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di sini kita juga akan melihat beberapa detail penting soal perjalanan Buya Hamka setelah agresi militer tersebut selesai, di mana beliau merupakan pendiri Masjid Agung Al-Azhar pertama di Jakarta pada tahun 1956, kemudian berlanjut menjadi pegawai di Kementerian Agama. Sampai ada kasus dia dianggap melakukan plagiat terhadap karyanya sendiri, sampai dituduh terlibat dalam aksi pemberontakan. Anyway, ini bukan spoiler ya, melainkan catatan sejarah negara kita yang difilmkan, dan kebetulan tokoh yang sedang difokuskan ini adalah sosok Buya Hamka. Sepakat ya? Oke, lanjut. Di sini cerita akan berfokus tentang apa yang menjadi naik turun dari sosok Buya Hamka semasa hidupnya, dan gimana pengaruh dari Ibu Siti Raham terhadap suami tercintanya ini. Lewat cinta dan kasih sayang yang tulus di antara mereka, proses yang akan kalian lihat bisa gue pastikan akan bikin kalian baper guys. Nah, apa yang terjadi setelahnya? Silahkan ramein bioskop untuk menonton Buya Hamka Vol. 2, yang sudah tayang per 21 Desember di akhir tahun ini. Hamka dan Siti Raham kali ini punya fokus yang sedikit berbeda dari film pertamanya kemarin, dimana catatan sejarah yang pernah kita baca di buku ataupun di media online, semuanya divisualisasikan di sini. Film ini salah satunya bertujuan agar kalian yang mager buat baca, bisa nonton langsung kisah Buya Hamka lewat film ini guys. Masih diisi oleh aktor dan aktris yang sama, namun di sini ada beberapa penambahan karakter baru yang cukup lovable, terkhusus untuk sosok Ustadz Alfie Alfandi sebagai dadang. Polisi pada masa itu yang sangat prihatin, sekaligus memberi perhatian lebih terhadap sosok Buya Hamka. Bisa kubilang ini adalah sequel yang fokus ceritanya kompleks, dan nggak melulu soal patriotik apalagi love story semata. Kenapa? Dalam sequel ini ada banyak elemen kisah dan momen demi momennya yang menguras emosi bahkan air mata guys. Dari judul, kalian udah bisa menebak apa yang akan disuguhkan oleh Mas Fajar Bustomi, selaku sutradara terhadap kedua tokoh ini. Dari segi penceritaan, sebenarnya apa yang mau mereka ceritain semuanya bagus guys. Dramatisasinya oke, nggak berlebihan, romantis menyadapet, dan hangat kekeluargaan serta hubungan antar politik yang intens ini dikemas dengan padat dan terlihat mengalir banget secara delivery kepada penonton. Tapi kalau boleh, gue sedikit mengutarakan unek-unek terhadap film ini adalah ada keinginan gue pribadi yang pengen banget lihat screen time dan kisah romantis Buya dan Ibu Siti Raham lebih banyak lagi. Bukan karena soal pemilihan judulnya, tapi kisah cinta mereka berdua yang gue rasa akan menginspirasi banyak orang, termasuk anak-anak muda, yang mengisyaratkan bahwa cinta tuh nggak seburuk apa yang anak muda takutkan, dan belum tentu bisa seindah apa yang orang dewasa idamkan. Ada usahanya, ada hal yang secara ikhlas dari hati bakal dilakukan untuk orang tersayangnya, ada juga hal jenaka bahkan pujian yang terlihat sederhana, namun bisa membuat keyakinannya menjadi bertambah. Nah, hal inilah yang akan kalian tonton antara dua karakter ini teman-teman. Dan nggak lupa juga selipan dakwah yang diutarakan Buya Hamka dengan tutur bahasanya yang bikin adem di hati. Salut untuk Kak Vino Gebastian dan Laudia Sintiabella yang secara luar biasa mampu mendeleveri sosok Buya Hamka dan Ibu Siti Raham yang lovable dan akan dikenang oleh generasi saat ini. Soundtrack di film ini menjadi hal magis lainnya guys, berjudul Cintaku Untukmu dari Dewa Bujana featuring Fadli Padi dan Putri Aryani. Lagu ini gue suka banget dan ngenak banget untuk cerita mereka berdua. Sering gue bilang kalau elemen satu ini sampai nggak ada, bakal bikin si film menjadi kurang lengkap. Apalagi untuk genre drama romantis berbumbu historical moment. Berikut dengan departemen scoring yang menyajikan intensitas dari setiap adegannya menjadi lebih kuat. Lalu hal lain yang mungkin kalian akan sukai juga ada di tatas sinematografnya guys. Grading colornya masih didominasi dengan khas warna kuningnya yang mengisyaratkan jika momen bersejarah ini diceritain bersama latar waktu yang disesuaikan dan dengan kondisi yang sedap dipandang. Serta pujian juga untuk tim make up prosthetic yang luar biasa menyelap wajah Buya Hamka di era 1967 hingga tahun 1970-an yang sangat meyakinkan. Detail banget, sumpah. Mereka nggak cuma menekankan tekstur wajah Buya Hamka yang udah tua, tapi detailing dari atas kepala sampai dandanan ke bawah itu semua cakep banget sih. Terus untuk dialog mereka sendiri masih mempertahankan bahasa Minang hampir 80% dan 20 lainnya menggunakan bahasa Indonesia. Maklum, latar tempat, konflik, dan lokasi kejadian di film keduanya ini sebagian diceritakan di wilayah Jakarta pada masa kepindahan Buya Hamka dan pekerjaannya kala itu. Untuk departemen lain kayak tata kostum, script writer, dan post production semuanya udah menyajikan sequel yang enak ditonton dan bikin baper satu studio. Meskipun dahagaku untuk lihat lebih banyak kemesraan dan proses perjalanan Buya Hamka bersama Ibu Siti Raham, tapi paling tidak mereka berhasil meramu sequel ini dengan penuh warna, banyak mengoras emosi, sampai kepada pembuktian dengan masyarakat bahwa bentuk cinta sejati dan satu-satunya itu pernah terjadi di antara dua manusia hebat ini guys. Overall, Hamka dan Siti Raham Vol. 2 menjadi sequel yang menurutku sayang banget untuk kalian lewatkan. Meskipun sequel ini tampil dengan durasi yang tidak jauh beda di film pertama dan hanya berbeda 2 menit dari total tayangan, sequel ini mampu menceritakan lagi kepada penonton tentang gimana sosok Buya Hamka yang patriotik, penuh kasih sayang, dan hangat kepada masyarakat di lingkungannya. Kembali memperlihatkan Buya Hamka yang cerdas, pandai mengarang, dan membuat tulisan yang indah serta menjunjung tinggi nilai agama tanpa rasa takut akan tekanan dari berbagai arah. Worth to watch, dan saksikan kisah cinta terromantis lainnya dari dua manusia hebat yang dimiliki oleh negeri ini. Terima kasih yang sudah menonton video pembahasan kali ini, terima kasih yang sudah memberikan super thanks, dan bergabung di membership community. It's time for me and Bang Eka has to sign out, and until next time.